Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia sudah berusaha, sudah ikhtiar Model dia taruhlah 10 juta Dia usaha gagal lagi Ya sudah maksimal itu diri umpamanya kan Membuat satu usaha dari semua sisi Dia sudah rapi semua dengan model yang sangat sederhana Itu maksimal Jangan dia kemampuan dia hanya 5 juta atau 10 juta Dia boksakan, pinjem sana sini Akhirnya gagal Duit orang tidak bisa dikembalikan punya masalah itu Itu tidak begitu Apa yang kita mampu Sesuai dengan fisik kita, tenaga kita, ikhtiar kita Ya itulah maksimal Maksimal sesuai dengan orang itu sendiri Jadi berbeda maksimal untuk orang ini A, B, C, D itu bisa beda-beda Ya, Fattakullah mas ta'a ta'atum Juga begitu ibadah Ibadah sesuai dengan kemampuan kita Ya Kemampuan bagaimana? Umpamanya Ya Kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah Dengan cara Ya semampu mungkin lah Kemampuan orang berbeda-beda Ada orang mampu Mampu punya Di samping Kewajiban sunahnya dia di malam hari Bisa satu atau dua jam Itu kemampuan dia Yang lain Kemampuannya hanya lima sepuluh menit sudah Gak apa-apa Jadi gak semua orang harus sama berbeda-beda Dan saya yakin Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul S.A.W. gak seorang pun yang mampu Karena yang paling taat Paling soleh, paling segala-galah adalah baginda Rasul Solat sunah Di malam hari, hatta tawarramat Sampai bengkak kakinya Dari tulul qiyam Dari lamanya berdiri Terbayangkan bisa berapa jam solatnya Bisa dua, tiga jam Sampai bengkak itu bukan lima sepuluh menit Mungkin surat pertama Surat al-Baqarah Surat ini Sampai Sayyidat Tuna Aisyah mengatakan Kan sudah Gak ada dosa wahai baginda Rasul Bukankah dosamu sudah tidak ada Wahai Rasul sebelum sekarang Dan yang akan datang Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba Yang bersyukur kepada Allah S.A.W. Yang bersyukur kepada Allah S.A.W. Yang bersyukur kepada Allah S.A.W. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!